Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi guys hari ini kita akan melakukan penyetelan klep pada Hino 500 atau Hino Lohan musik 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 sebelum penyetelan klep kita topkan dulu jadi ini top 1 guys bisa dilihat sana di flywheel ada tanda 16 kita tinggal luruskan di garis yang ada di housing flywheel terus kita bisa lihat yang di compressor yang kunci L menghadap keluar itu posisi sekarang adalah top 1 terus yang ketiga kita lihat di cam saya ke sebelah dulu selain dari kedua komponen tadi untuk menentukan top 1 nya dan top 6 bisa dilihat dari titik yang ada di pulih guys yang ada di gear cam sub bisa dilihat ini guys ada titik 2 jadi titik 2 ini titik yang paling bawah dia harus lurus di housing cam serta titik yang di sebelah sana harus lurus juga di housing cam oke guys sekarang kita akan melakukan penyetelan filep oke sebelum kita melakukan penyetelan untuk teman-teman yang masih pemula bisa bisa belajar dari cara ini jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu pairing order untuk Hino Lohan atau Hino 500 jadi pairing order nya yaitu 142635 jadi ini pairing order untuk Hino 500 yang tipe mesinnya yang J08E dan J08C jadi sekarang kita akan menyetel di top 1 jadi kalau top 1 dia tetap menggunakan pairing order yang ini sama 142635 oke yang 142 kita gabungkan jadi untuk top 1 untuk silinder 1 4 dan 2 ini yang di setel adalah X X sedangkan 6 dia overlap artinya tidak di setel jadi disini tinggal tambah 1 jadi ini 351 di setel adalah IN jadi teman-teman yang masih pemula bisa belajar seperti ini pertama kita ketahui terlebih dahulu untuk pairing order nya jadi untuk Hino 500 saya ulangi lagi yaitu 142635 yang kita setel pertama adalah top 1 kita tulis kembali 142635 jadi 142 yang di setel adalah X 1 ini adalah silinder 1 ini silinder 4 dan ini silinder 2 jadi untuk silinder ini yang di setel pertama adalah ini ada X nya sedangkan pairing order berikutnya 3635 6 nya tidak di setel karena dia overlap kita tinggal tambah 1 jadi 351 yang di setel adalah IN kita bisa tinggal kita lihat ini top untuk top 1 liner atau piston 1 yang di setel adalah IN X untuk piston 2 yang di setel adalah X untuk piston 3 yang di setel adalah IN dan 4 adalah X dan 5 adalah IN oke guys kita lanjut ke top 6 saya tulis dulu oke guys kita lanjut ke top 6 kalau top 6 tinggal kita kebalikan dari pairing order kalau top 1 kan 142635 kalau top 6 kita mulai dari 635142 ini 635142 jadi 635 ini yang di setel adalah saya gabungkan dulu X kan 635X yang silinder 1 ini overlap tidak di setel kita tinggal tambah disini 6 oke kita gabungkan yang di setel disini adalah IN oke guys saya ulangi lagi untuk top 6 tinggal kita tinggal kita ini kita ambil dari 6 untuk pairing order nya kalau top 1 kan 142635 jadi top 6 635142 ini dia guys jadi 635 ini yang di setel adalah X untuk silinder 1 overlap tidak di setel tinggal tambah 6 426 yang di setel adalah IN oke teman-teman sudah paham saya ulangi lagi untuk silinder 6 yang di setel adalah INX untuk silinder 5X nya silinder 4 IN silinder 3X dan silinder 2 adalah IN oke guys kita lanjut ke penyetelan valve oke untuk celah clap sendiri untuk yang standar untuk IN nya yaitu 0,30 dan untuk X 0,45 oke guys sekarang kita lanjut ke proses penyetelan ini mekaniknya sudah ada dia tinggal penyetelan guys untuk praktiknya tinggal menyesuaikan untuk teman-teman sendiri seperti apa penting langkah-langkah atau valve yang di setel sudah ditahu tinggal proses penyetelan tinggal proses penyetelan jadi untuk teman-teman yang masih pemula kalau masih bingung bisa seperti ini bisa ditulis tinggal kalau bingung tinggal dilihat ulang dilihat kembali tulisannya atau ini bisa disimpan di hadapan kita saat penyetelan seperti ini guys nah dan jangan lupa di cek untuk memastikan apakah setelan itu sudah benar atau tidak jadi ini adalah silinder 1 atau piston 1 seperti yang ada di tulisan yang tadi silinder 1 x sini ada juga 1 in sudah sama dia guys terus kita pindah ke piston 2 atau silinder 2 yang di seal adalah x kita bisa lihat yang disini ini dia untuk silinder 2 untuk piston 2 yang di seal adalah valve x itu dia guys yang dijalin Sekarang kita pindah ke Piston nomor 3 Atau silinder nomor 3 Yang di setel adalah In nya Ini dia in nya Bisa dilihat Yang kita tulis tadi Yang 3 Yang di setel adalah in Sesuai dengan fairing order Sekarang kita lanjut ke penyetelan Oke sekarang penyetelan Clep Untuk silinder nomor 4 Atau piston nomor 4 Sana dia guys Yang di setel adalah Falep X Seperti yang sudah kita tulis tadi Untuk yang 4 Adalah falep X Selanjutnya untuk 5 nanti adalah falep in Guys kita lanjut ke Silinder nomor 5 lagi Untuk nomor 5 Yang kita setel adalah in nya Seperti yang sudah kita tulis tadi Untuk nomor 5 Yang di setel adalah falep in Oke Karena dia guys penyetelan Untuk silinder A6 Tidak di setel karena dia overlap Jadi setelah dilakukan penyetelan Jangan lupa di cek kembali Baik itu celah Maupun Kekencangan murnya Untuk memastikan Tidak ada yang terlewatkan Atau celahnya yang berubah Setelah top 1 Kita akan putar 360 derajat Untuk penyetelan di top 6 Oke guys Sudah kita putar Playwheel nya Sebanyak 360 derajat Ke posisi top 6 Sekarang kita melakukan penyetelan Untuk top 6 Kita mulai dari Belakang Atau dari silinder nomor 6 Kita tinggal lihat Yang kita tulis tadi guys Yaitu Untuk top 6 635 142 635 nya yang di setel adalah Falep X Satunya overlap 426 nya adalah in Sekarang kita lanjut Ke praktek Oke sekarang Penyetelan di top 6 Seperti yang Kita tuliskan Kita bisa mulai dari belakang Atau dari piston terdepan Kalau kita mulai dari piston terdepan Kita bisa lihat Di sana adalah Untuk silinder 2 Atau piston 2 Yang di setel adalah Falep in Sekarang kita lihat Ini 1 Dan ini adalah Silinder 2 Yang di setel adalah in Untuk di top 6 Oke sekarang kita lanjut lagi Ke Silinder nomor 4 Yang di setel adalah in Yang di setel adalah in Seperti ini Seperti yang kita tulis tadi Seperti yang kita tulis tadi Untuk 4 Dia penyetelannya di Falep in Untuk 3 Belum di setel Untuk X nya baru di setel Satu kali Sekarang lanjut ke Penyetelan Falep Di silinder nomor 6 Atau piston nomor 6 Yang di setel adalah in Dan X Seperti yang kita tulis tadi Sekarang kita setel untuk X Di silinder nomor 3 Sama nomor 5 Untuk X nya Oke guys Penyetelan falep Sudah selesai Sekarang kita tinggal Tutup cover nya Terus kita hidupkan Oke teman teman Perlu saya sampaikan Untuk penyetelan falep Yang Untuk maksimal nya Saat penyetelan yang Cross Untuk penyetelan yang di Di rocker arm Sebenarnya dia harus di setel juga Untuk yang di cross head Bisa dilihat Yang ini Kita harus melakukan penyetelan juga Di cross head nya Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Oke itu yang bisa kami sampaikan Ada Nanti kita beli Nanti kita beli Oke guys Sekarang kita hidupkan Nanti kita beli Coba guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.